Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak semua kader partai berkarya yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia hari ini dan sore ini saya berada di Saum Berkarya yang mengembangkan ekonomi kerakyatan yang di dalamnya ada pertanian dan perkebunan jadi ada beberapa jenis yang dikembangkan di sini yang mungkin kita bisa saksikan bersama bisa kita mengambil manfaatnya bersama dan semoga hal-hal ini bisa menjadi contoh ke masyarakat dan bisa dipetik apa-apa yang mempermudah masyarakat bisa mengembangkan pertanian dan ekonomi yang mana fokus partai berkarya adalah untuk mengembangkan ini di masyarakat luas yang ada di Indonesia Pemirsa kita saksikan dulu apa bedanya dengan gas dari biogas dan dari LPG sama sekali tidak ada bedanya tapi bedanya cuma satu ini bahan bakarnya gratis tidak perlu mengeluarkan uang cukup ternak sapi selamat menikmati Pemirsa kita lagi menikmati pisang goreng yang kita goreng minuman ini yang kita semuanya dapat manfaat dari biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi jadi inilah manfaat yang mungkin bisa kita kembangkan ke desa-desa, ke kota-kota biar masyarakat semua sudah tidak susah-susah lagi memikirkan apa yang bagaimana membayar listrik tiap bulan bagaimana membeli gas di kampung-kampung karena itulah penderitaan mereka selama ini itulah keluhan-keluhan mereka selama ini bahwa kenaikan harga sangat mencekik masyarakat di bawah jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita bersama, buat masyarakat di kampung dan di desa bahwa ternyata ada yang bisa kita kembangkan dan itu tidak membutuhkan lahan yang luas selamat menikmati Hai pemirsa, kepada seluruh kader partai berkarya, perempuan berkarya dan seluruh masyarakat Indonesia saya sekarang lagi di saung berkarya nah partai berkarya dan para pemirsa di seluruh Indonesia ini adalah Ibu Sri nanti beliau yang akan menjelaskan hal-hal yang mungkin banyak saya ingin tahu tentang adanya saung partai berkarya ini serta apa yang ada di dalam isi saung partai berkarya ini untuk semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari sini dan semoga bisa mengambil manfaat dari sini ayo kita berjalan, ayo 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 kita mulai dimana Ibu? oh kita mulai disini nah Ibu disini ada kandang domba nah kandang domba ini sekarang sudah diisi berapa domba dan bagaimana cara mengelola domba-domba ini apa manfaatnya, apa diambil dulunya atau dagingnya atau gimana coba Ibu jelaskan disini sudah ada tujuh domba domba ini nanti kan menghasilkan kotoran kotorannya untuk biogas dan untuk pupuk sedangkan bulunya tiga bulan sekali nanti dicukur bisa jadi bahan sandang jadi ini bisa menghasilkan energi bisa menghasilkan pupuk untuk sayuran bisa menghasilkan sandang bulunya Ibu? bulunya itu dicukur menjadi benang menjadi kerajinan bisa menjadi baju ada contoh nanti bisa Ibu berikan nah ini terus sebelah sana ada ayam ayam petelur ayam petelur ayo kita ke tempat ayam petelur ya ayam kampung ini kita berada di tempat ayam-ayam petelur pemirsa jadi saya juga akan banyak bertanya kepada Ibu Sri mengenai ayam petelur ini umurnya sudah berapa dan berapa bulan kemudian dia sudah bertelur dan selanjutnya bibitnya bisa didapat dari mana semua kita bisa tanyakan kepada beliau ya Ibu ini sudah umur berapa ayam-ayam ini? ayam ini sekarang baru umur 16 minggu 16 minggu? kira-kira 4 minggu lagi ini baru bisa bertelur umur 20 minggu 20 minggu sudah bisa bertelur sehari bisa menghasilkan berapa? ini telurnya ini bertelur selama 72 minggu 1 tahun setengah 72 minggu pemirsa bertelur 1 tahun setengah nanti setelah itu ayamnya masih bisa menjadi ayam potong yang dicual tapi ayam kampung ya bagus nah itulah bedanya pemirsa dengan ayam-ayam yang ada di toko-toko ini karena itu ayam negeri ya Ibu ya ini kita mengelola ayam kampung jadi mungkin dagingnya lebih bagus daripada ayam negeri terus kotorannya juga sama dipakai untuk biogas kotorannya juga bisa bermanfaat nah manfaatnya itu untuk biogas bisa listrik bisa listrik tadi bisa gas yang tadi kita masak biowat liter bisa traktor bajak nanti bisa bahan bakar biogas kayak listrik ini ya Ibu ya kita sekarang jalan ke tempat ayam potong jadi ada dua jenis ayam yang dikembangkan disini dan diternak disini yaitu satu ayam petelor tadi nah sekarang kita ke tempat ayam potong tetep ayam kampung juga tapi namanya ayam potong ayo pemirsa ini adalah kandang ayam kampung potong jadi ini baru berusia berapa Ibu? ini baru usia sekitar tiga minggu tiga minggu ya jadi berapa lama usia mereka sudah bisa kita potong atau kita jual kita jual sekitar umur 55 hari sampai 70 70 hari jadi ini khusus itu kan ayam potong pemirsa setelah kita melihat kandang domba kandang domba terus kandang ayam kandang ayam potong kampung tapi di sekeliling kita ada yang menarik ini pemirsa begitu banyak sayur-sayuran dan segar-segar kita tinggal ambil tomat ada kangkung ada cabe ada pepaya ada pisang ada gas untuk masaknya ada gas untuk masaknya ada ayo mungkin Ibu Sri bisa jelaskan semua jenis-jenis tanaman ini yang ada di sekeliling kita Ibu nah ini sayur apa Bu? ini selada merah yang suka masak salat salat nih ayo yang suka makan salat salat terus kangkung itu 21 hari harusnya udah mau panen itu ini tinggal besok panen ya Bu iya kangkungnya ya pemirsa segar-segar nih ayo tinggal di tumis tumis kangkung pakai terasi udah dijual? yang di depan ya udah? ini belum dipanen ini berapa umurnya sabar ya Bu? ini umurnya 20... udah 21 hari 21 hari pemirsa di hari ke-22 berarti kita sudah bisa panen besok panen panen raya kangkung ayo siapa masyarakat yang ingin ikut panen kangkung datanglah ke saung berkarya nah yang di sebelah sana itu rencana untuk melon jadi untuk melon rencana melon atau tanaman-tanaman yang berasal dari Eropa bibitnya jadi kita budidayakan disini seperti cabai paprika kemudian melon kuning kemudian semangka oren semangka kuning kemudian pokoknya yang dari apa? benih-benih yang berasal dari Eropa yang pasarnya kita yang agak mahal harga jualnya nah pemirsa ini kita ada di tempat sayur-sayuran nah kita sekarang disini ini bibit apa pemirsa? kita mungkin bisa bertanya ke ibu Sri ini bibit apa namanya dan siap ditanam dimana? nah ini mungkin yang harus kita tanya ke ibu Sri nih apa perbedaan dari bibit yang ini sampai ke bibit yang seperti ini mungkin ibu Sri bisa menjelaskan karena ini udah berapa hari yang ini berapa hari bagaimana ibu Sri? nah ibu Sri udah datang ibu Sri mau nanya ini bibit-bibit apa dan siap ditanam dimana? ini tuh tempat untuk pembibitan ceritanya ada sebagian yang belum dibawa kesini kalau ini daun kelor jadi saya nanti disini mau nanam daun kelor sekitar 500 pohon ini nanti menjadi teh daun kelor oh ada juga teh daun kelor biasanya kita cuma makan sayur daun kelor saya mau bikin teh daun kelor menjadi ikon disini jadi ikon sawung berkarya pemirsa adalah teh daun kelor salah satunya ya nah sekarang ibu saya mau nanya nih apa perbedaan bibit yang disini dengan bibit yang disini sama sekali belum munggu jadi perbedaannya ini berapa hari ini berapa hari yang ini ibu? ini kan sudah mulai ini nanti di budidaya kan sampai besar disini kalau itu pembibitan ini pembibitan yang baru mulai? nah ini yang ada di tempat pembibitan ini ibu Sri apa aja kira-kira yang ada disini? ini coba lihat pemirsa ini oh prai merah oh prai merah ini cabai ini cabainya beda oh ini cabai lucu-lucuan pemirsa namanya cabai-cabean lucu-lucuan ini cabai warna hitam red peter namanya terongnya nah ini apa ini ibu Sri? ini terong oh ini juga terong lucu-lucuan pemirsa warna orange tuh lucu bibit-bibitnya ini warna orange sesuai dengan warna dari partai berkarya terong berkarya jadinya kita sekarang ke kandang sapi itu yang harus kita lihat itu namanya sapi apa ibu Sri kita menuju ke kandang sapi saung berkarya nah pemirsa ini sapi-sapi yang dikembangkan di saung partai berkarya jadi sapi ini umurnya masih muda ini sapi umurnya masih muda ada berapa ekor nih ibu? ada 7 ekor selalu 7 ingat angka 7 itu adalah nomor partai berkarya jadi mungkin pak ketum ingin mengingatkan kepada masyarakat semua bahwa angka 7 itu adalah nomor dari partai berkarya karena tadi saya ke domba domba juga jumlahnya 7 sekarang saya ke sapi sapi ini pun jumlahnya 7 jadi semua 7 adalah mungkin angka permulaan dan angka kejayaan dari partai berkarya ibu Sri mungkin bisa menjelaskan bedanya sapi-sapi yang ada di saung berkarya ini dengan sapi-sapi lain atau mungkin ada namanya sendiri ini sapi apa sapi apa nah ini tandanya kalau sapi yang warnanya merah tapi merahnya seperti ini namanya sapinya limosin ini limosin ini sudah keturunan dari sapi dari Australia nah ini dikembangkan kalau kita pakatnya bagus ininya bagus satu hari bisa naik satu kilo berat badannya wow ini satu hari naik satu kilo iya terus kalau yang kepalanya putih yang ini ini sapi simental ini yang kepalanya putih ini juga simental ini dari luar dari peranakan dari luar negeri dari Australia jadi tadi sudah dikembangkan sekarang sapi limosin yang di sini adalah sapi PO ini sapi PO jadi ada tiga jenis sapi di tujuh sapi ini nah ini sapi PO ini ada lokal ya peranakan lokal dari Jawa sama dari NTT nah ini lokal pemirsa kita lihat sama-sama ini sapi lokal peranakan dari Jawa dan NTT nah ini yang kotorannya tadi menjadi biogas di belakang kencingnya juga kita tampung kotorannya tambung masuk ke sana jadi gas nah ibu Sri tadi kan kita sama-sama melihat yang ibu menjelaskan di dalam waktu saya goreng-goreng pisang itu adalah dari kotoran sapi sapi ini sendiri nah sekarang saya mau tanya bagaimana cara proses kotoran sapi itu bisa menjadi gas itu sendiri dari mana ibu ini ya ini ini dari kotoran ini nanti ditarik dibersihkan ke belakang ditambah dengan air ini gotnya ini gotnya nah yang ini adalah khusus untuk nampung kencing sapi yang kecil ini adalah khusus untuk nampung kencing sapi jadi kencing sapi dia akan kesini kemudian kotorannya masuk ke dalam sini di dalam itu langsung masuk ke reaktor biogas disitu langsung proses fermentasi jadi gas jadi ini mesin jadi itu nanti jadi ini mesinnya ya bukan mesinnya namanya digester digester loh ini alat untuk mengolah kencing sapi yang bersama nah kencingnya itu bisa menjadi pestis tidak alami ayo pemirsa kencing sapi itu ternyata bisa menjadi pestis tidak alami dijual bisa 1 liter 25 ribu menghasilkan padahal sapi 1 ekor itu bisa kencingnya 15 liter sehari sehari pemirsa kita bisa lihat sendiri lahan dari saung berkarya yang masih masih sangat luas masih bisa kita kembangkan selanjutnya ke depan untuk pengolahan pengolahan yang lain tapi ini yang sudah ada sekarang pun sudah sangat bermanfaat ayo kita kembali nah ini sebelah sini ini nanti keluar jadi pupuk pupuk organik padat dan cair nanti akan ditampung di sebelah sini dari sini rahan dari baru jadi selain ada tadi pengolahan gas ternyata disini juga ada pengolahan pupuk semua serba bermanfaat di saung ini ya ibu ya jadi kotoran bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat kotoran sapi tadi bisa menjadi gas sekarang bisa menjadi pupuk dan semua ada di saung partai berkarya nah disini saya ke kandang sapi saya melewati tanaman-tanaman cabai pemirsa seru banget ada cabai ada tomat kita sama-sama lihat cabai-cabainya seger-seger semua tapi ingat ini bukan cabai-cabean ya ini cabai beneran karena di partai berkarya cabai-cabean tidak laku ini cabai beneran kita lihat tomatnya ini oh berdampingan ya bunani sebentar lagi akan panen berdampingan ya cabai-cabai-cabai-cabai 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 kita tinggal ngulek ibu tinggal sedia ngulekan tinggal bawa terasi jadilah sambal terasi iya pemirsa seolah kok udah kebayang dipakein indomie iya itu tuh indomie indomie pemirsa kan banyak sayur bunani saya petik satu mungkin pak Tommy tidak marah harus dipanen gak dipanen oh itu adek nadenya udah panen ayo panen tomat panen tomat ada keranjang-keranjang iya harus ada keranjang-keranjang nah ibu Sri tadi kan saya udah berkeliling nih ada salah satu pertanyaan masyarakat yang masuk tadi kepada saya ibu bagaimana caranya masyarakat di luar yang mungkin tidak menjadi kader partai berkarya tapi ingin mengembangkan hal seperti ini apakah membutuhkan lahan yang luas atau cukup di pekarangan bisa mereka memulai dari ini gimana caranya bu oke bagi masyarakat yang pengen mengembangkan seperti ini kalau bagi bukan anggota berkarya maupun masyarakat luas kami di Saung Berkarya ini membuka sangat lebar peluang ya siapapun seluruh masyarakat Indonesia seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar untuk belajar maupun apa namanya melihat mengembangkan langsung di halaman-halaman mereka di halaman dan ini tidak harus luas oke karena ini adalah lahannya 2 hektare dan kami akan manfaatkan untuk untuk banyak sebetulnya hanya lahan 1.500 meter pun bisa menjadi pertanian terpadu dan itu tidak memerlukan modal yang besar tapi bisa menghasilkan jadi misalkan sapinya hanya 4 ayamnya 50 dombanya 4 ekor kan gitu ya terus ada biogasnya juga ada pertanian-pertanian yang lain itu bahkan bisa menghasilkan sampai 8 sampai 12 juta sebulan hanya 1.500 meter hanya 1.500 meter dan ke depan mungkin bulan Desember akan kami launching saya launching itu sistem pertanian terpadu berbasis aplikasi HP smartphone wow jadi saya membuatkan itu sehingga nanti para petani itu tinggal mudah untuk belajar misalkan saya di klik sapi sapi saya gak mau cara bertanak sapi cara bertanak sapi dan saya mau klik sapi saya mau klik di sapi saya mau piara 10 ekor langsung analisa usahanya keluar kita punya lahan 10 ekor berapa modal berapa itu semuanya langsung muncul di aplikasi nah hebat kan pemirsa jadi di dalam satu aplikasi kita kita punya lahan mungkin cuma cukup untuk 5 ekor sapi klik di sapi klik di sapi berapa keuntungan dari 5 ekor berapa dana modal untuk 5 ekor itu dan berapa luas lahan yang kita butuhkan betul begitu juga ayam klik ayam jadi semuanya bisa ayam domba oke jadi masyarakat dan petani yang mau belajar itu sudah bisa mengotak ngatik sendiri di aplikasi modalnya modalnya ada berapa hasilnya ada berapa jadi sudah bisa tahu untung rugi dari bercocok tanam nah sekarang tadi saya sudah keliling bu ini kan yang ditanam di bawah sayur-sayur saya melihat ada juga yang kayak hidroponik itu ya itu namanya hidroponik ya betul nah kita ke hidroponik berarti itu lahannya lebih kecil lagi ya ibu ya lebih kecil tidak perlu hidroponik itu kami juga disini menyontohkan bahwa di perkotaan itu tidak usah punya lahan luas tapi bisa menyontoh yang itu jadi ini buat pedesaan dan perkotaan oke berarti ada dua jenis yang dua model yang bisa kita kembangkan pertanian itu adalah perkotaan dan pedesaan kalau pedesaan itu mungkin yang ditanam langsung di lahan tanah tapi ada juga yang hidroponik yang dari pipa-pipa kita belum kesana tapi kita akan kesana pemirsa yuk nah pemirsa ada satu hal yang tadi diinfokan ibu Sri yang mungkin ini bibit jagung yang Pak Tommy kembangkan mungkin percobaan tapi ini beliau bawah dari Eropa warnanya dan cuma ada 15 bibit nanti warna jagungnya warna hitam pemirsa jadi beliau uji cobakan disini dulu sementara dan itu cuma ada 15 pohon ini berarti spesial tapi kayaknya hidup semua nih 15 ada nah pemirsa nah pemirsa inilah yang tadi saya lihat dari sana ada tanaman yang kayak pipa-pipa ini ternyata ini tanaman hidroponik yang bisa dikembangkan di lahan pekarangan rumah perkotaan istilahnya jadi halaman rumah yang sempit dan ini bisa kita kembangkan di perkotaan yang tadi pedesaan yuk kita tanya ibu Sri bu apa perbedaan tanaman yang ditanam disini dengan tanaman yang ditanam di tanah di lahan apakah istilahnya fungsinya ada beberapa yang ini kayak vitaminnya ada yang hilang atau mungkin rasanya berbeda coba kita dengarkan dari beliau jadi kalau untuk menanam selada ini dibandingkan dengan di tanah yang tadi disana sebelah ujung itu kan lama perkembangannya jadi 30-50 persen lebih cepat di hidroponik bertani itu ayo pemirsa barki malah lebih bagus dan lebih cepat pertumbuhannya karena ini pupuknya itu terkontrol berapa kebutuhannya kemudian ini bisa dikontrol bisa diramu juga jadi ini kalau yang seperti ini memang harus bagusnya yang tanaman-tanaman yang daya jualnya lebih mahal seperti ini kan selada merah kan itunya hotel ya di hotel-hotel itu kan biasa untuk bikin salat dan sebagainya tapi kan karena ini modal awalnya mahal untuk bikin pipa-pipanya tapi kita juga tadi yang program yang ibu Sri bilang di hp ini juga bisa diklik bisa diklik tanaman hidroponik gitu berapa modalnya berapa ininya kita bisa lihat disitu oke pemirsa jadi di lahan saung berkarya ini ada hal-hal yang sangat bermanfaat buat semua kader partai berkarya yang mungkin di setiap dapil harusnya caleg-caleg mengembangkan ini dan kita menerima ibu Sri menerima semua kalangan kader caleg dan masyarakat untuk belajar di tempat ini nah pemirsa tadi waktu kita ke kandang domba saya menjanjikan bahwa kita akan melihat hasil dari bulu domba yang bisa kita ambil manfaatnya salah satunya ini hasilnya pemirsa ini dibuat dari bulu domba yang tadi diambil dari bulu-bulu domba yang dicukur nah bermanfaat dan punya nilai jual pemirsa terima kasih pemirsa seluruh kader partai berkarya dan masyarakat Indonesia sudah menyaksikan tadi saya sempat berkeliling ke saung berkarya ternyata manfaatnya sangat banyak yang sudah kita dengarkan juga dari ibu Sri semoga ini adalah menjadi poin terpenting dari para kader partai berkarya yang diberikan kemudahan untuk banyak belajar di tempat ini semoga mereka mengambil manfaat dari sini dan bisa mengembangkan kedapil masing-masing atau bisa mengembangkan ke masyarakat luas dan poinnya satu hal bahwa sebagai kader partai berkarya inilah yang diberikan oleh ketua umum partai berkarya ilmu-ilmu untuk bisa dikembangkan kepada masyarakat dan diberikan kepada masyarakat semoga bermanfaat nah saya wasekjen partai berkarya sumarnika marudin hari ini mengucapkan terima kasih kepada ibu Sri terima kasih kepada saung berkarya akhirnya kita bisa berkeliling di saung berkarya ini yang sangat bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia pemirsa dengan hadirnya partai berkarya ini bisa memberikan edukasi yang sangat penting kepada seluruh masyarakat dan bisa menjadi manfaat buat seluruh masyarakat untuk kita kembangkan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini terutama para caleg-caleg partai berkarya semoga tempat ini menjadi pembelajaran buat para kader partai berkarya khususnya kader partai berkarya tapi sebenarnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga partai berkarya bisa bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia berkarya menang rakyat makmur selamat menikmati